Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk para hadirin yang sudah hadir di acara PIKON kali ini Terima kasih juga untuk kesempatan yang sangat luar bahasa ini yang saya dapatkan di acara PIKON BAT DPCT BAT 6 Jabar di kolompok satu ini Perkenalkan nama saya Lastri Larasapandi Saya bertugas di SDN Cipeje 1 Kali ini saya akan memaparkan mengenai Mengenai mengenal LMS Atau biasa kita sering menyebutkan Learning Management System Untuk alternatif pembelajaran jarak jauh Atau biasa kita singkat dengan singkatan LMS Pada kesempatan kalian sedikit mengaparkan saja materi tersebut Karena di antara ibu bapak ibu semua pasti sudah mengenal apa yang namanya Learning Management System Banyak sekali bapak ibu ya LMS ini Seiring Perkembangan IT yang cukup pesat Seiring Revolusi industri 4.0 yang begitu pesat Kita sebagai guru Harus benar-benar harus molek Dengan yang namanya IT Kita Familiar sekali dengan yang namanya LMS tentunya Sudah memiliki pengalaman dalam memanfaatkan salah satu bentuk LMS untuk kegiatan pembelajaran Namun bagi kita yang belum pernah mencoba dan memanfaatkan yang namanya LMS Rasanya tepat sekali kita akan mengenal Learning Management System Nah Sebelumnya Indonesia sekarang sangat gencar dengan yang namanya aplikasi-aplikasi pembelajaran Karena di saat situasi dan kondisi sekarang sedang pandemi COVID-19 Sedangkan sekolah semua diliburkan dan itu berimbas terhadap dunia pendidikan Dan kita sebagai guru berlomba untuk melakukan revolusi terhadap pembelajaran Salah satunya dengan Learning Management System ini Ini adalah salah satu alternatif untuk pembelajaran jarak jauh yang sangat dimanfaatkan untuk pandemi sekarang ini Dan kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mempermudah kita dalam melakukan pembelajaran jarak jauh Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap dunia pendidikan Nah disini menurut Rosenberg dalam Jejunawan tahun 2009 Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi terhadap lima pergeseran dalam proses pembelajaran Antara lain mengubah yang tadinya pelatihan ke bentuk penampilan Disini kita bisa melakukan pelatihan secara face-to-face tentunya ya Tapi dirubah ke bentuk penampilan Hanya kita bisa melihat dari penampilan saja Kemudian dari ruang kelas yang biasanya kita melakukan antara ada guru dan anak dengan melakukan interaksi face-to-face Sekarang bisa dirubah menjadi belajar di mana dan kapan saja Kemudian bentuk kertas sekarang sudah tidak asing lagi Kalau zaman dulu kita berpikir untuk melakukan yang namanya penilaian atau walaupun dengan kertas Dengan memperbaiki kertas dengan memperbaiki kertas Sekarang karena bersifat online hanya cukup menyimpan file Berbentuk file di mana kita bisa menyimpan di jaring sosial media kita Bisa disimpan di Google Drive dan itu akan sangat aman sekali Kemudian dari fasilitas fisik yang dulu kita bersalaman Atau kita dulu berpepasang Saling pelukan Karena seiring berjalannya waktu dengan seiring perkembangannya teknologi informasi Sekarang berubah menjadi fasilitas jaringan kerja Yang disebut daringnya bisa lewat online, bisa lewat jaring sosial Nah, waktu siklus yang dulu dan sekarang beda Waktu siklus dulu hanya sebatas itu-itu saja Kalau sekarang di waktu nyata Kita bisa melakukan kapan saja dan di mana saja Kemudian Dalam proses pendidikan komunikasi Dapat dilakukan menggunakan media-media komunikasi Nah, LMS ini kita bisa melakukan tersebut Atau kita dapat mengoperasikan LMS hanya dengan bantuan komputer, internet, email, smartphone, ataupun telepon dan sebagainya Karena tanpa yang tanpa adanya perangkat tersebut Tidak akan ada Atau LMS sendiri tidak akan berjalan ya Bapak Ibu Kemudian Di antara belajar secara online Kita dapat menemukan yang namanya e-learning Atau pengajaran maya Yang disebut cyber teaching Cyber teaching itu yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan media komputer dan internet Istilah yang sangat populer saat ini yalah e-learning Yaitu model pembelajaran dengan memanfaatkan media teknologi komunikasi dan informasi Seperti komputer dan internet Karena banyak sekali Manfaat yang seiring perkembangannya zaman Seiring perkembangannya IT dapat mempermudah pembelajaran yang tadinya bersifat kontekstual Menuju ke modern ya Nah kita akan mempelajari yang namanya Learning management system Learning management system itu adalah aksi Learning management system adalah aplikasi perangkat lunas untuk kegiatan dalam jaringan Program pembelajaran elektronik E-learning program dan isi pelatihan LMS sendiri adalah singkatan dari learning management system yaitu Sistem manajemen pembelajaran yang digunakan oleh lembaga akademis dan perusahaan untuk mengelola Melacak memberikan kursus dan program pelatihan Learning management system juga merupakan Sistem yang digunakan untuk mengelola berbagai catatan pendidikan dan pelatihan Perangkat lunak atau softwarenya digunakan untuk mendistribusikan program Melalui jaringan internet dengan fitur untuk kolaborasi secara daring atau online Kemudian kita akan mengenal tentang sejarah perkembangan LMS Sejarah perkembangan LMS itu adalah Pertama learning management system itu berkembang Seiring dengan pertumbuhan ekosistem digital Ataupun dalam perkembangannya LMS mengalami banyak perubahan dan peningkatan fungsi Sesuai dengan kebutuhan konsumen Ada banyak pembaharuan-pembaharuan daripada LMS tersebut Mengenai atau mengingat Setiap tahunnya kita merupakan revolusi-revolusi berbeda Jadi kita harus update Atau LMS sendiri telah berubah atau meningkat fungsinya Kemudian tahun 2002 Merupakan titik awal sejarah kemunculan LMS Learning management system Program ini hadir dengan konsep open source bernama Moodle Yang di kemudian hari dikenal sebagai cikal bakal LMS Dan menjadi program paling populer Pada tahun 2008 atau 6 tahun setelah LMS Perdana Atau pertama dipublikasikan Muncul lagi learning management system Berbasis cloud Bernama Eucalyptus Sebagaimana kita ketahui Eucalyptus itu menyimpan berbagai informasi Dan menjalankannya lewat jaringan internet Sehingga bisa digunakan untuk Menerapkan sistem pembelajaran Tanpa tetap muka antara siswa dan guru LMS sendiri termasuk dalam sejak Salah satu penemuan hebat Yang belum banyak digunakan sampai sekarang Hanya saja Sebagian kecil Kampus atau perusahaan Yang sudah menerapkan LMS Beberapa diantaranya seperti LMS IPB LMS PLN LMS TIMIC LMS UNHAS LMS PMBS Dan beberapa lainnya Tetapi karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19 Otomatis Sekolah-sekolah semua Melakukan atau Menggunakan LMS Menggunakan learning management system Untuk mempermudah pembelajaran tersebut Kemudian LMS sendiri Ini termasuk ke dalam jenis database Yang sangat Berpengarfaat Untuk Berbagai macam Schedule ya Nah sekarang nih Tapi ternyata Sebuah LMS itu Yang kuat harus dapat melakukan hal-hal berikut ini Yaitu Menggunakan layanan self-service Dan self-guide Kemudian Mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat Kemudian Mengkonsolidasikan inisiatif pengelatihan pada flatroom berbasis web scalable Kemudian mendukung portabilitas dan standar Kemudian personalisasi isi dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan Sebuah LMS yang kuat pun harus melakukan berbagai macam hal Seperti yang tadi saya sebutkan Nah bedanya Ini yang lagi sekarang Kita akan mempelajari yang namanya dimensi belajar dan pembelajaran sistem manajemen Di sini Dimensi untuk belajar dan pembelajaran sistem manajemen itu meliputi Student self-service Misalnya registrasi mandiri yang dipimpin oleh guru Kemudian pembelajaran Pembelajaran ini adalah pembelian materi Ajarat Tugas atau kuis dan informasi lainnya Kemudian evaluasi pembelajaran online Ini misalnya fotopolio jurnal tugas akhir dan lain-lain Kemudian penilaian online Itu merupakan penilaian harian atau penilaian semester dan lain sebagainya Penilaian akhir semester juga bisa Kemudian penilaian online Penilaian online Tadi sudah dijelaskan ya Kemudian pembelajaran kolaboratif Pembelajaran kolaboratif ini artinya berbagi aplikasi diskusi Pelatihan Manajemen sumber daya Itu Kemudian pelatihan manajemen sumber daya Pelatihan manajemen sumber daya Ini meliputi instruktur, fasilitas, atau peralatan LMS ini dibentuk untuk membantu pengelola pendidikan Dan guru Atau instruktur untuk mengelola pembelajaran dalam melaksanakan perannya Dengan LMS ini Memungkinkan pengelola pendidikan dapat membuka batas lingkungan pendidikan Yang masih bersifat tradisional Pada pembelajaran konvensional Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit Tentang IT tadi Yang menyebutkan bahwa pembelajaran zaman dulu bersifat pembelajaran konvensional Karena hal ini dapat menghambat proses pembelajaran Untuk dapat belajar secara mandiri Kemudian Waktu dan tempat menjadi penentu berlangsungnya Proses-proses kegiatan belajar mengajar Nah, tetapi Setiap orang mempunyai waktu mood yang berbeda Sehingga dengan LMS Seorang pembelajar dapat memilih dan menentukan waktu belajarnya sesuai dengan moodnya Kemudian Student Center Learning Student Center Learning itu sumber belajar yang relatif mudah diakses kapan saja dan dimana saja oleh siapa saja Kita dapat menemukan hal semacam ini di berbagai macam LMS yang sudah beredar di Indonesia Banyak sekali kemanfaatannya Salah satunya seperti Webex juga Ini kita pakai Webex Webex juga termasuk ke dalam LMS Bisa dipakai untuk pembelajaran Bisa dipakai untuk pendidikan Bisa dipakai untuk konferensi, meeting, dan lain-lainnya Dalam perusahaan juga Kapasitasnya juga sekarang lebih banyak Jadi lebih dari 200 orang Atau kalau nggak salah 200 orang ya Kemudian Apa saja fitur-fitur LMS Yang akan kita Yang akan saya paparkan Saya akan sedikit sekali mengulas tentang beberapa fitur-fitur kelengkapan belajar-mengajar di dalam LMS Yaitu Data Mata pelajaran dan kategorinya Kemudian silabus mata pelajaran Kemudian materi pembelajaran berbasis teks visual atau multimedia Dan data referensi atau bahan bacaan Nah disini banyak Disini sudah jelas sekali ya Kemudian Fitur diskusi dan komunikasi Fitur diskusi dan komunikasi merupakan Apa saja nih Ada forum diskusi atau mailing list Kemudian Instance messenger untuk komunikasi real time Papan pengumuman Profile dan kontak Instruktur Kemudian File and directory sharing Berbagi dengan yang lainnya di dalam Suatu learning management system Nah disambil itu juga ada fitur ujian dan penugasan Seperti yang tadi saya bilang Bahwa fitur ujian itu termasuk ujian online Terus tugas mandiri Kemudian Ravort dan penilaian Semuanya bisa dipakai atau bisa digunakan secara online Kemudian Manfaat menggunakan learning management system itu apa? Manfaatnya adalah Memungkinkan untuk merencanakan Kan pelatihan dan membuat laporan dengan mudah Cepat dan lebih praktis Dibandingkan sistem pembelajaran konvensional Nah disini saya akan sedikit mengulas tentang Contoh LMS terbaik untuk sekolah yang bersifat free dan gratis Salah satunya adalah Edmodo Edmodo ini Ini merupakan flatroom mikro blogging pribadi Yang dikembangkan untuk guru dan siswa Dengan Mengutamakan free pes Di siswa Guru dan siswa dapat berbagi catatan Tautan dan dokumen Kemudian Shoologi 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 ini merupakan jejaring sosial Berbasis web Khusus untuk Sekolah dan Lembaga pendidikan tinggi Yang dipokuskan kepada kerjasama untuk Memungkinkan pengguna membuat Mengelola dan saling berinteraksi Serta berbagi konten akademis Rumah belajar Nah kita sudah sering Sekali mendengar Rumah belajar Di samping itu juga ada ruang guru yang Gencar-gencarnya dilakukan Atau iklannya di berbagai tipi Nasional di Indonesia Saya juga tidak Tidak akan memaparkan yang namanya Ruang guru karena Semua pasti Pasti paham apa yang dinamakan Atau apa yang disebut ruang guru Atau aplikasi apa ruang guru tersebut Nah sekarang saya akan sedikit mengulas tentang rumah belajar Di rumah belajar ini merupakan program pemerintah Rumah belajar ini juga Adalah portal pembelajaran yang menyediakan Bahan belajar serta fasilitas komunikasi interaksi antar komunitas Ruang belajar juga hadir untuk dapat dimanfaatkan oleh siswa guru Guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA, Pak Wood juga Nah berbagai fitur yang sangat menarik berada di rumah belajar Juga sangat memungkinkan untuk para guru Dapat Dipakai untuk mempermudah Atau untuk alternatif pembelajaran jarak jauh Kemudian Ada apa lagi Nah disini selain LMS Yang tadi gratis Sekarang kita ke LMS Saya tidak akan memaparkan terlalu lebih Terlalu banyak Saya akan menyebutkannya saja Dimana Ada software yang namanya Sabah software Bisa dilihat atau bisa di Search atau bisa di Akses di www.saba.com Kemudian ada Affect Learning Affect Learning Kemudian ada Blackboard Kemudian ada Intralearn Ada Sharp Enterprise Learning Kemudian Nah Dari ke semua LMS tersebut Yang saya belum sebutkan itu mungkin ada Yang namanya aplikasi Google Classroom Zoom Kemudian Dan yang lainnya yang sudah sering dipakai Di pembelajaran jarak jauh sekarang Nah sebagian besar LMS berbasis web Dibangun dengan menggunakan berbagai platform Pengembangan Seperti Java Atau J2EE Microsoft.net Atau VHP Mereka biasanya memperkerjakan Penggunaan database Seperti MySQL MySQL Microsoft SQL Server Atau Oracle Sebagai backend Merupakan sebagian besar Sistem secara komersial Dikembangkan dan memiliki lisensi Perangkat lunak Komersial Ada beberapa sistem yang memiliki lisensi Of 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 Ini komersial Ini contoh Apikasi LMS Yang merupakan Komersial Jadi berbayar mungkin Nah ini disini Ada Tutor Bisa diakses di www.aututor.ca Kemudian Ada Dokeos Dokeos Bisa diakses di www.dokeos.com Kemudian ada .lrn Ada Freestyle and Learning Ada Ilyas Lon OpenCapa Moodle Open ACS Open USS Sakai Spaghetti Learning Dan lain Sebagainya Kesimpulan yang Bisa saya dapatkan Atau yang saya Bisa paparkan Untuk pada Kesempatan kali ini Yaitu Pada Pemilihan Penggunaan LMS Harus Disesuaikan Dengan Kebutuhan Sesuai dengan Sumber daya Manusia Dan Sarang Pasarana Yang ada Di sekolah Jika sekolah Ingin menerapkan E-learning Secara penuh Sekolah Dapat memilih Learning Management Sistem Yang fitnya Cukup kompleks Sehingga Kebutuhan Dan Sehingga Kebutuhan Akan Kegiatan Belajar Mengajar Terpenuhi Di sisi lain LMS Yang fiturnya Kompleks Dan Belum Sesuai Dan Kebutuhan Real Di lapangan Beberapa Sekolah Bahkan Ada yang Hanya cukup Dengan Menggunakan CMS Blog Semacam Wordpress Blog Spot Dan Lainnya Sekali lagi Jangan Mengejar Teknologi Tetapi Kejar Dan Temukanlah Solusi Untuk Memecahkan Masalah Pembelajaran Yang ada Dan Satu lagi LMS Akan Berfungsi Jika Ada Yang Namanya Internet Kita Percuma Kita Punya Alatnya Seperti Komputer Atau Smartphone Tapi Kalau tidak Ada Jaringan Internet Juga Tidak Akan Mungkin Bekerja Dengan Baik Nah Untuk Itu Ketika Kita Ingan Menggunakan LMS Kita Harus Kita Benar-benar Melihat Apakah LMS Tersebut Sangat Cepat Diakses Melalui Internet Atau LMS Yang Ini Jenis Yang Ini Susah Atau Misalkan Agak Sedikit Lambat Atau Terlalu Berat Atau Memakan Kuota Yang Banyak Itu Menjadi Suatu Kendala Untuk Belajaran Jadi Sekiranya Kalau kita Akan Memilih LMS Yang Lebih Bermanfaat Atau Yang Efisien Kita Harus Memilih Dulu Atau Mencoba Dulu Mana Atau Mana Yang Bisa Dipakai Untuk Membelajaran Jangan Misalkan Ikutan Yang Lain Pakai Yang Ini Karena Bergengsi Tetapi Tidak Memadai Dalam Hal Sarana Dan Prasarana Sehingga Kurang Lebih Dapat Disimpulkan Bahwa LMS Itu Merupakan Sebuah Sistem Software Atau Perangkat Lunak Digunakan Oleh Lembaga Akademis Dan Perusahaan Untuk Pencanakan Melaksanakan Mengelola Mengevaluasi Melacak Dan Melakukan Program Pembelajaran Elektronik Nah Hal yang Sangat Signifikan Atau Hal yang Sangat Benar-benar Sangat Akurat Seperti yang Saya tadi Bilang Itu Adalah Harus Ada Tool Atau Software Yang bisa Diakses Atau bisa Digunakan Ke perangkat Yang kita Punya Jadi harus Memadai Nah Kesimpulan Yang Bisa Saya Dapatkan Kesimpulan Ini Tetap Ya Kita Seorang guru Harus Memiliki Atau Harus Melak Yang namanya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Jangan Sampai Kalah Dengan Para Murid Kita Jadi Tetap Belajar Itu Harus Yang utama Jadi Buat Para Bapak Ibu Ketika IT Sudah Meningkat Kita Harus Belajar Kita harus Mampu Untuk Menguasai IT Jangan Sampai Tertinggal Dengan Yang Lain Karena Zaman Sekarang Ini Sudah Banyak Menggunakan Mesin Kita Tidak Mau Yang Namanya Guru Kita Berubah Fungsi Dari Tutor Menjadi Pak Coba Nah Itu Pun Yang Menjadi Panyaan Untuk Saya Apa Mungkin Suatu Saat Nanti Guru Akan Tergantikan Dengan Berbagai Pembelajaran Yang Ada Di Internet Computer Atau Aplikasi Lainnya Nah Dengan Saya Mengopalkan Hal Semacam Ini Saya Menjadi Yakin Bahwa Kita Harus Bener 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 Memiliki Skill Di Dalam Penggunaan IT Disamping Mempermudah Dan Bermanfaat Untuk Kita Bisa Mempermudah Dalam Hal Kehidupan Tanpa Kita Sadari Membuat Hal Yang Lain Daripada Yang Lain Kita Akan Mendapatkan Manfaatnya Nah Pemaparan Pada Materi Hari ini Merupakan Pemaparan Yang Sangat Bermanfaat Terima kasih Tapi Saya Sedikit Mengingatkan Saja Bahwa Ada Banyak Sekali Fitur-fitur LMS Yang belum Kita ketahui Atau Ada Banyak Sekali Software-software Atau Aplikasi-aplikasi LMS Yang belum Kita Kuasai Meskipun Meskipun Aplikasi Software LMS Yang Belum Kita Kuasai Tapi Kita Harus Tahu Namanya Apa Setan jenisnya Dan Kegunaannya Untuk Apa Dan Pilihlah Salah Satu LMS Yang Bisa Diakses Oleh Murid-murid Kita Dan Orang Tua Juga Karena Sekarang Orang Tua Juga Ikutan Ikut-ikut Belajar Anaknya Belajar Orang Tua Ikut Mendampingi Anak Belajar Dan Satu Lagi Jangan Menyusahkan Orang Tua Murid Yang Kurang IT-nya Atau Yang Kurang Paham Tapi Saya Punya Suatu Pengalaman Selama Saya Mengajar Jarak Jauh Orang Tua Murid Yang Dulunya Bertanya Mungkin Sampai Stres Anaknya Pagi-pagi Anaknya Belajar Sementara Ibunya Lagi Sibuk Di Dapur Atau Ibunya Kerja Anaknya Pusing Banyain Orang Tuanya Tiba-tiba Orang Tuanya Menjadi Belajar Lagi Orang Tuanya Ikut Belajar Orang Tuanya Paham Ini Harus Digimanain Bahkan Untuk Sekedar Mengedit Foto Hasil Belajar Pun Yang Dulunya Orang Tua Nggak Tahu Sekarang Sudah Tahu Bahkan Yang Namanya Google Email Yang Dulunya Nggak Tahu Ini Ada Kejadian Di Pengalaman Pribadi Saya Yang Dulunya Nggak Tahu Bu Email Itu Apa Bu Gimana Saya Nggak Bisa Nisi Email Hal Tersebut Pun Masih Belum Paham Maka Dari Itu Ada Kesempatan Kita Untuk Berbagi Atau Sharing Terhadap Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Mereka Dan Akhirnya Sedikit Demi Sedikit Pendekatan Yang Saya Dapat Atau Saya Lakukan Kepada Orang Tua Murid Saya Tersebut Akhirnya Si orang Tua Murid Tersebut Yang Tadinya Pusing Keliling Dalam Menghadapi Pembelajaran Jarak Jauh Ini Jadi Sedikit Lebih Mudah Dan Lebih Paham Dan Lebih Mau Berinovasi Lagi Atau Lebih Mau Belajar Lagi Tentang Dunia IT Yang Bisa Diakses Lewat Smartphone Nah Seperti Itu Kesimpulannya Tetap Dengan Prinsip Kita Bahwa Gunakan Atau Pilihlah Learning Management System Yang Bisa Diakses Oleh Semua Kalangan Yang Bisa Digunakan Oleh Semua Kalangan Yang Bisa Disesuaikan Dengan Sarana Dan Prasana Dan Prasarana Yang Bisa Memadai Atau Yang Bisa Satu Aplikasi Bisa Untuk Semuanya Terima Kasih Pemaparan Saya Kali Ini Mudah Mudahan Apa Yang Saya Paparkan Hari Ini Bisa Bermanfaat Untuk Ibu Dan Bapak Sekalian Bila Ada Kata Yang Saya Saya Ucapkan Bila Ada Kata Yang Salah Saya Ucapkan Atau Saya Salah Mengucap Atau Ada Kata Salah Yang Saya Sengaja Mengucap Mohon Dimaafkan Tidak Bermaksud Untuk Merendahkan Diri Tapi Saya Akan Berterima Kasih Untuk Bapak Ibu Ibu Yang Memaafkan Jika Ada Kata Kata Yang Salah Yang Saya Ucapkan Terima kasih Saya Kembalikan Lagi Kepada Moderator Kita Terima kasih Terima kasih